Yo, oke what's up mas bro, balik lagi di Abdis Unboxing Udah, saya males bilang Abdis Hobbies karena memang Ini sebenarnya salah satu eksperimen juga ya, eksperimen belanja online Kita mau ngeliat, kalau beli snack yang ada di tiktok itu Jadi, ada yang sempet viral kan Mereka masukin snack-snack secara random gitu Dan harganya Rp50.000 Rp50.000 apa Rp60.000 siang? Rp60.000 Ya, jadi ongkirnya? Rp26.000 Nggak anggaplah Rp80.000 totalnya Rp76.000 Rp76.000, oh iya sudah Jadi, kalau untuk wilayah Kalimantan, satu box kayak gini dapatnya Di Rp76.000 Kira-kira worth it apa enggak Ya, kita langsung buka aja Nggak usah basa-basi lagi Ini eksperimen ya Jadi, ya mereka itu sebenarnya menjual rasa penasaran orang sih Nggak tahu, ntar nanti bisa worth it apa enggak gitu Rp80.000 itu mungkin bisa dapat berapa snack yang Snack yang apa ya Snack yang lumayan banyak gitu Ini kita lihat Di sini kita dapat Suki Oke Satu Suki kayak gini Rp1.000 paling ya Rp1.000 Anjay ada Gary stopless Dan di sini ada Duosus Udah remek dalamnya ya Rp1.000 Rp1.000 paling Terus Anjay metaro Sekecil gini Rp1.000 Udah Rp7.000 Ini Ya, nggak plus Udah Rp8.000 Momogi Suki lagi Terus Ada Yustik Yustik kan Terus Ada Momotaro Nggak tahu ini Momotaro Berapa Bagi yang tahu Comment aja Dan ini totalnya tadi Rp80.000 Suki lagi Suki Entah ada apa dengan Suki Anjay ini Suki Suki lagi Banyak bener Suki Ini ada Momogi beginian juga Dia masukin Terus ada Piatos Ini harganya seribuan Ini tadi Rp80.000 loh ya Belinya Ini Suki lagi Anjay Ini ada Sip-Sip 2 Ini ada Dilan Jadi kayaknya Misalkan dia Di live-nya itu Ada banyak Snack-snack yang mungkin Keliatannya mahal Tapi pada saat shippingnya Dia juga udah siapin mungkin ya Buat Snack-snack yang Kayak gini Kayak gini Dan kalau memang Ini Rp80.000 Harusnya yang model kayak gini Ada Rp80.000 Pies Toko ya Anjay beginian lagi Momogi keju Momoginya memang Banyak Jadi memang Ada beberapa Di komentarnya juga Yang komplain Soal Beli snack-snack Yang kayak gini Malah banyak Momogi-Momogiannya Kayak gini kan Ini ada lagi Yustik Yustik Nggak tahu berapa ini Terus Momoginya banyak banget Ini lagi ada Sip Dan Dilan Entah apa itu Dan yang paling worth it Kayaknya Anjay Oke Ini adalah Butter Cookies Jadi secara Overall Kalian Kalau memang Jauh Mungkin Duosus ini aja Kali ya Yang udah remek Juga ini Nggak worth it Keluarin Rp80.000 Buat beginian Jangan Kalau saran saya sih Jangan Mending kalian langsung Beli ke warung-warung sebelah Beli ke Indomaret Atau beli ke Toko-toko Grosir Jadi Rp80.000 Kayak gini Dia banyak banget Ngirim sip-sip Kayak gini ya Dan satu-satunya Yang kelihatan mahal Cuman ini doang Gary Butter Cookies Jadi ini paling harganya Nggak sampai Rp20.000 Fix Jangan beli Jangan beli